halo assalamualaikum masih di gemar berkebun nah ini agak sore-sore dan sore ini kita mau goreng-goreng ikan ini tadi belanja di pasar satu tumpuk ikan ya harganya Rp20.000 segini dan ini mau digoreng-goreng terus nanti kita mau ke kebun belakang untuk peti-peti sayur bayam karena kebetulan sayuran di rumah juga udah habis terus ke pasar tadi keingetan kalau di belakang itu banyak sayur bayam ya jadi kita gak beli sayur di pasar nah ini ada sisa nasi sama batang bonggol dari kol sisa sayuran sob kemarin kita mau kasihkan ke lele dan ini kura-kura nah ini ada insang ikan pastinya kura-kura itu atau lele itu seneng banget ya sama insang ikan dan sisa-sisa nasi atau sisa-sisa makanan yang gak habis itu kita biasanya cemplungin ke kolam lele di belakang rumah ini nah ini banyak banget kura-kuranya ada enam atau tujuh kura-kura nah ini coba saya cemplungin insang ikannya pasti berebutan sama lele-lelenya wow rupanya si lele langsung keluar ya nah ini dia berebutan sama si kura-kura karena sama ya kura-kura sama lele itu sama dia suka sama-sama suka daging ya suka yang amis-amis gitu nih ini lele-lelenya besar banget ya luar biasa sampai warnanya kuning seperti ini nah ini berebutan dia disini tuh kura-kuranya banyak ada sekitar enam atau tujuh kura-kura yang sedang seperti ini dulu kita dapetnya itu dari kebun sawit terus kita bawa pulang sama pak suami dan terus dicemplungin ke kolam lele ini lanjut kita ke kebun belakang panen bayam sayur bayam Hai angkuh Aunggah gitu dong Hai Oh 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 anak-anak mama taruh itu dong Emu Timon Adek petik itu ya Wow wabar api ayo . . . . . . . . Terima kasih. peti yang banyak dong nah ini dia si bayamnya itu udah tanaman lama tapi masih terus kita petikin ya masih terus berproduksi dan dia udah berkali-kali kita panen dan ini gak tau kenapa padahal biji atau benih dari tanaman bayam itu udah banyak saya taburkan di tanah-tanah yang kosong di sekitaran kebun belakang ini tapi sepertinya pertumbuhannya itu kurang bagus ya mungkin karena banyak hama juga ada serangga-serangga kecil yang memakan dari daun-daun baru atau pucuk-pucuk baru tanaman bayamnya alhamdulillah banyak sekali tanaman kenikir yang udah mulai tumbuh subur dan sepertinya kalau untuk tanaman kenikir itu gak ada hamanya ya mungkin mereka si hama-hama ini juga gak doyan sama daun bunga kenikir bukan bunga ya ini sayuran ya daun sayur kenikir dan ini enak banget untuk dilalap tapi saya masih sayang untuk petik dari daun kenikir ini karena pengen lihat nanti batangnya agak sedikit besar baru nanti kita petik karena kalau dari kecil masih kecil masih pendek kita petik nanti pertumbuhannya akan terganggu percabangannya itu tidak bisa besar-besar ya tapi malah kecil-kecil kayak pertumbuhannya terganggu gitu nah disini bayamnya udah mulai sebagian itu tumbuhnya sangat kecil-kecil sekali karena dari percabangan yang sudah berkali-kali kita panen ya jadi pertumbuhannya itu semakin kecil dan mengecil terus gitu tapi tetap aja dia bercabang lagi dan bercabang lagi ya apalagi kalau udah diguyur sama hujan nah kalau udah musim hujan atau malam gitu beberapa malam ada turun hujan jadi daunnya itu mekarnya itu bisa lebih cepat gitu ya atau bukan mekar maksudnya pertumbuhannya itu bisa lebih cepat lagi jadi hampir dua atau tiga hari sampai lima hari sekali itu kadang-kadang kita panen bayam ini dan biasanya itu yang paling gampang itu kita jadikan sebagai campuran telur ceplok ya jadi bikin omelette untuk para bocil lauknya para bocil gitu nah seperti ini cabang dari pohon bayamnya ini kan agak besar jadi biarpun dia itu cabang barunya mengecil tapi kadang-kadang banyak dan daunnya juga bisa lebar-lebar nah dari satu batang aja bisa dapet segini banyak ya nih tuh banyak banget kan tuh seneng banget bisa dapet bayam seperti ini dan memang kami itu keluarga yang pencinta banget sama sayur bayam ya mau diapain aja itu seneng banget sayur bayam nah ini saya petik cabai habanerunya ada tiga butir tiga biji tiga buah dari cabai habanerunya ini udah matang jadi harus kita panen kalau gak kita panen itu biasanya ke makan sama tupai ini gak tau kenapa kok masih awet gak ketauan tupai nah ada juga si kangkung yang sisa dari sayuran itu saya tancap-tancap juga di sebelah sini alhamdulillah pucuk-pucuk barunya bisa kita petik juga untuk campuran sayuran kita nah ini ada daun temuru juga yang selalunya kita jadikan sebagai bumbu masakan kita ada pakis saya suka banget sama pakis cuman disini saya pengennya itu nanam beberapa batang pakis jadi bisa kita panen-panen kalau ada daun mudanya ini lumayan ada tiga atau empat tanaman pakis disini dan selalu aja kalau saya nampak daun mudanya itu selalu kita panen dan dia terus-terus untuk bercabang baru daun barunya itu terus muncul nah ini yang paling terfavorit juga dari kebun belakang rumah itu adalah daun pucuk ubi rambat nah ini daun pucuk ubi rambat ini texturnya itu hampir sama seperti kangkung jadi saya sengaja juga saya tanam disini dan yang untuk model daun seperti ini itu enak banget untuk kita tumis-tumis lumayan lah ya bisa untuk kebutuhan sehari-hari jadi dikala kita bingung mau sayur-sayur apa atau kadang di pasar itu lagi bosen dengan sayur yang itu-itu aja biasanya itu kacang panjang kol wortel atau sawi-sawian itu kan kadang bosen ya jadi selalunya balik lagi ke kebun belakang rumah untuk panen-panen sayur bayam dan ini sebenarnya kebunnya itu luas juga lumayan kalau kita bisa kelola atau bisa rawat lagi untuk terus kita tanam-tanam sayuran yang gampang tumbuhnya ya kayak tanaman daun katu sama tanaman daun ubi jepang atau daun papaya jepang itu kan gampang banget tumbuhnya nah ada juga sih di beberapa tanaman yang saya tanam disini jadi bisa untuk kadang daun mudanya sekalian kita panin-panin juga yang sayang sekali itu adalah daun katuk ya dari tanaman yang dulu itu sempet banyak sekali sampai bercabang panjang-panjang kemudian saya tancapkan lagi ke tanah rupanya enggak bisa tumbuh dengan baik jadi sebagian dari yang saya setek lagi ke tempat yang baru itu mati dan sebagian karena saya tanamnya di pinggir-pinggir pagar jadi kemarin itu pagarnya juga kita bongkar karena ada tanaman pagar ya pagar hidup yang kita bikin di sisi kanan dan kiri dari kebun ini kemudian kita bongkar karena rupanya tanaman tersebut itu terlalu cepat sekali tumbuhnya jadi sangat tumbuhnya sangat tidak wajar maksudnya dia itu sangat rimbun saya lupa nama daunnya kalau dalam bahasa kita sehari-hari tapi kalau saya googling itu namanya daun afrika biasanya orang bisa bikin dari daun ini untuk jamu-jamuan begitu ya nah jadi daun afrika ini dulunya saya tanam di kiri kanan dari kebun ini jadi cepat sekali rimbunnya dan selain daun afrika saya juga tanam dari daun katuk nah jadi waktu bongkar-bongkar dari daun afrika itu tanaman katuknya juga ikut mati ya beginilah ya sehari-hari petik-petik panen-panen daun bayumnya dan ini sebagai terapi juga ya kadang-kadang kita udah lelah atau capek jenuh dengan rutinitas terus kalau ke kebun belakang itu jadi relax lagi gitu jadi menyenangkan lagi perasaannya jadi bahagia lagi gitu ya walaupun sangat sangat disayangkan kebun belakang rumah ini tidak maksimal kita rawat ya nah ini masih banyak sekali semak-semak yang tidak produktif dan ini ada juga lagi tanaman batang kenikir yang masih sayang untuk kita panen jadi kita biarkan dulu agak tumbuh sedikit tinggi baru nanti kita petik pucuknya ini saya sudah nanam beberapa tempat dari tales ungu oke sekarang kita mau petik-petik jeruk limau ya karena saya perlu jeruk limau untuk perasan dari sayur atau apa namanya kepala ikan yang tadi kita pesiang itu jadi kepala ikannya biasanya saya akan bikin kuah kuning atau kuah asam pedas dan saya menggunakan jeruk peras yang ada di belakang rumah ini sebagai asam nya karena sepertinya bumbu sunti di dapur itu sedang habis jadi kita petik aja jeruk limau nah ini lumayan masih ada juga walaupun sudah habis musim itu sudah habis tapi masih 1 2 buah yang bisa kita petik alhamdulillah dapat beberapa buah daun jeruk limau cukuplah untuk bikin perasan untuk sayur kuah asam pedasnya nah sekarang saya mau petik atau mau cabut beberapa rumput untuk nanti kita jadikan sebagai makanan dari kura-kura jadi kura-kura itu senang banget dengan rumput-rumputan atau bahkan dengan daun talas nah daun talas ini dia senang banget dan disini saya ada juga daun talas kol atau daun kimpul juga daun talas kol ini berbeda dengan daun kimpul dan ini bisa dikonsumsi batangnya daun talas kol ini gak gatel sama seperti batang daun talas kimpul talas kimpul ada dua macam ada yang hijau dan ada yang ungu yang bisa kita jadikan sebagai sayuran nah ini saya cabut beberapa rumput yang udah mulai tinggi-tinggi di sekitaran tanaman di kebun belakang rumah ini dan nanti kita mau cemplungkan ke kura-kura ke kolam lele karena kura-kura itu senang banget makan daun-daunan seperti ini kalau ada sisa-sisa sayur kung atau sawi atau kol atau apa aja sisa buah yang kita makan itu bisa kita masukkan ke dalam kolam nah nanti si kura-kuranya bakal makan ya seperti kadang itu kulit kulit dari semangka atau kulit dari timun nah itu dia seneng banget nah ini saya cemplungin aja ke kolam lele sini dan nanti bakal jadi makanan si kura-kuranya ini lucu banget ya kura-kura ya kura-kura atau labi-labi ya kita menyebutnya saya kurang paham itu kura-kura yang mana labi-labi yang mana cuman kalau penyu nah kalau penyu itu kan memang berbeda ya berbeda dengan yang kura-kura ini kalau penyu itu kan di lautan ya nah ini dia ada daun batang daun talas yang saya juga petik di belakang talas kimpul dan kita jadikan makanan dari kura-kura nah ini dia mulai mem makan atau memilih-milih daun-daun rumput yang saya lempar tadi nah apalagi daun bayim seperti ini ya dia seneng banget nih daun bayim itu kan kayak ada manis-manisnya gitu hanya sayang sekali ini kolamnya ini belum kita maksimalkan jadi belum kita sempat rapi-rapikan karena memang belum sempat banget belum ada waktu senggang untuk kita fokus membersihkan dari depan dari apa nih ya dari sisi-sisi kolam lele ini nah ini dia udah mulai mengendus-endus rumput yang barusan kita lemparkan oke setelah ini kita mau lanjut masak-masaknya di dapur karena udah mulai sore jadi saya nanti rencananya mau masak aja kuah asam pedas dan dari bayim yang kita petik ini mau saya cempurkan juga di kuah asam pedasnya ya jadi gak masak yang lain maksudnya sayurnya kita cempurkan aja ke kuah asam pedas untuk makan malam kita sama nanti kita goreng daging ikannya karena kepala ikan itu anak-anak gak suka jadi saya pisahkan kepalanya untuk saya bikin sebagai kuah asam pedasnya nah ini ada bunga mawar yang saya bawa bibit dari Jogja Alhamdulillah sudah berkali-kali berbunga dan ini cantik banget bunganya merah sekali tapi karena tanamnya dipot jadi daun mahkotanya itu atau lembaran mahkotanya itu kurang tebel ya jadi sangat tipis sekali oke lanjut ke dapur saya mulai ulek-ulek bikin bumbu untuk kuah asam pedas bumbunya biasa aja bawang merah bawang putih kemudian saya pakai kunyit pastinya kunyit kemiri jahe nah ini ada jahe dari kebun belakang rumah yang kemarin dulu udah agak lama saya panen jahe merah ya jahe merah ini satu bonggol besar itu jadi bisa kita jadikan bumbu masak kita berkali-kali karena bonggolnya besar banget nah ini ikannya yang udah saya bersihkan tadi udah saya bubuhi garam sekarang kita tinggal goreng aja sambil menggorengkan saya mau pesiang sedikit dari bayamnya yang udah tadi kita petik dan ini gampang aja enggak kita petik atau enggak kita petik pendek-pendek cukup kita buang aja kulit dari batang bayamnya ya karena memang batang bayamnya itu pendek-pendek banget jadi ya enggak apa-apa nanti seperti ini kita cuci bersih lalu kita nanti masukkan ke dalam kuah asam pedesnya ini saya enggak pakai semua saya pakai separuh aja karena memang banyak banget ya soalnya kalau bayam kan enggak bisa juga lama-lama jadi harus langsung kita makan jadi memang untuk makan malam kita kali ini aja nah ikannya ini udah mateng jadi kita balik sebentar lagi baru nanti lanjut kita akan tumis tumis dari bumbu asam pedesnya pertama-tama kita goreng dulu bawang merahnya baru kita masukkan bumbu aromatik serai dan daun temuru supaya lebih wangi dan layu nanti karena kebetulan ini daun temurunya udah yang besar yang tua ya enggak ada yang muda dan sekarang kita tumis dari bumbu halus kuah kuningnya saya langsung masukkan kepala ikannya dan ini rupanya ada daging dari ikan yang rupanya ketinggalan enggak tergoreng ya sudah enggak apa-apa ya tapi memang anak-anak itu enggak suka banget kalau ikan-ikan itu kita bikin atau kita sayur seperti ini ya jadi mereka belum bisa menikmati ikan goreng yang kita sayur padahal itu enak banget kalau seperti ikan tongkol atau ikan tuna itu kalau kita sayur itu enak banget ya tapi karena udah biasa untuk kita goreng setiap ikan itu harusnya digoreng jadi ya udah lah anak-anak memang seperti itu ya jadi kita ikutin aja mereka dan untuk kepala biasanya memang saya bikin kuah asam pedas nah ini bayamnya udah saya cuci bersih jadi sekarang saatnya untuk kita masukkan aja ke kuah asam pedas pas banget kuah asam pedas udah mendidih jadi bisa kita langsung masukkan dari sayur hijaunya ini dan ini gak perlu lama-lama ya cukup kita aduk bolak-balik sedikit dan dia udah mateng untuk kuah asam pedas ini kita tambahkan bumbu penyedap juga sesuai selera dan ini udah mateng jadi siap untuk kita jadikan masakan makan malam kita ya kali ini kita gak bikin sambal karena lupa juga tadi rupanya cabai di dapur habis dan waktu ke pasar lupa untuk gak beli cabai jadi kita cukup aja makan dengan ikan goreng dan sayur kuah kuning ini nah ini udah mateng ya jadi udah bisa kita angkat oke sekian dulu ya masak-masak dan panen-panennya kali ini dari gemar berkebun semoga menghibur dan bermanfaat buat teman-teman sekalian sekian selamat makan malam wassalamualaikum bye-bye nah ini dia sayur kuning kita ya astagfirullah wah kuning kepala ikan kepala ikan enggak enggak pakai sayur mbak enggak pakai dong udah capek-capek dipetikin di belakang kok waduh tempat tempat belajar namakan sayur kayak abang ini mamah hebat main babu main bayam opor ikan jangan makan pakai pering kecil lupa sekarang lagi wak 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 begitu sih dek oke sayang biasanya jadi potong-potong bayamnya jadi misunderstanding thank you wow kilat bayam ya dan ada Terima kasih telah menonton!